selamat menikmati dan bahkan mungkin nikmat-ikmat yang kita tidak sadari kalau itu nikmat dari Allah SWT yang kedua, salat serta salam kita haturkan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafatnya diambil akhir kela Amin Pada praktis kali ini, aku bakal bahas sebuah topik yang mungkin orang-orang jarang bahas karena dianggap sepele dan menganggap topik ini tidak penting padahal topik ini merupakan topik yang cukup krusial dari penghidupan kita dalam artian topik ini itu topik yang berpengaruh ya bagi depan kita Nah, seperti yang kalian tahu, hari ini aku bakal bahas tentang low profile high quality Jadi, apa sih low profile high quality itu? Kalau misalnya kita terjemah satu-satu ya, low profile low, artinya rendah Profile artinya tampang Berarti kalau misalnya kita satuin kan artinya tampang yang rendah Nah, maksudnya apa tuh? Gimana? Nah, sebetulnya kita bingung, kita tanya aja gak sih ke ekspertnya Langsung aja kita kenalan sama tampang kita kali ini Halo semuanya Kenali nama aku, Naura Hadiya Biasa dipanggil Naura Aku dari kelas 11 Asalku dari Blora, Jawa Tengah Salam kenal, Ti Naura Oh iya, aku tadi bingung kenalin diriku ya Secara lengkap Kenali nama aku, Rania Danis Aku biasa di Bangga Rania Dan aku kelas 10 Asalku dari Malang Aku adik kelasnya Ti Naura Bener banget Nah, Ti Naura kan aku tadi membahas seputar low profile Iya Nah, kan kalau misalnya kita translate-in Itu artinya kan tampang yang rendah Itu maksudnya gimana, Ti? Berarti tampang kita harus rendah atau gimana? Nah, jadi gini, Ran Untuk mendefinisikan suatu hal Kita kan bisa ada dua cara untuk mendefinisikan sesuatu Ada secara bahasa dan secara istilah Untuk Rania tadi Rania mendefinisikan low profile itu secara bahasa Nah, untuk secara istilah Sederhananya nih Low profile itu Sifat terhadap hati yang dimiliki seseorang Dan seseorang tersebut memiliki kelebihan Tidak ditampakkan di tempat umum gitu Berarti low profile itu gak sombong gitu ya? Nah, bener banget Dan orang-orang yang low profile ini Biasanya mereka tuh Tidak menyadari bahwa Dirinya memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat gitu Padahal aslinya Orang-orang yang low profile ini Memiliki kelebihan seperti Kecerdasan Skill Pengetahuan Maupun materi Dan orang-orang yang low profile ini Mereka itu bisa menyalurkan kelebihannya itu Di waktu-waktu dan kondisi yang tepat gitu Kan tadi Yuti ngomong Kalau orang-orang yang low profile itu Biasanya mereka gak seder Kalau misalnya mereka itu Orang-orang yang low profile Nah, bener banget Padahal zaman sekarang tuh Biar banget orang-orang Menganggap diri mereka itu low profile Berarti orang-orang kayak gitu tuh Gak bisa dikatakan mereka itu low profile gitu ya Iya, karena Seseorang bisa dikatakan low profile Bukan yang menganggap Aku low profile, aku low profile gitu Bukan Tapi Yang bisa menilai Orang tersebut low profile atau enggak itu Dari sudut pandang orang lain Bukan sudut pandang diri sendiri gitu Ran Itu Mungkin Yuti bisa ngasih contoh Siapa tokoh yang Low profile Tapi high quality Jelas dong Surita lo dan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang kita ketahui Allah itu menjamin syurga Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi disitu Rasulullah yang jelas tidak Memberitahu kepada Sahabat-sahabat pada zamannya Aku udah dijam masuk syurga loh Jadi aku Enggak harus beribadah Atau tidak harus taat kepada Allah Gitu enggak Tapi disitu justru Rasulullah itu sebagai Batu loncatan Atau motivasi Rasulullah Untuk lebih taat lagi Kepada perintah-perintah Yang diberikan oleh Allah Gitu Dan disitu Rasulullah juga Selalu bersosialisasi Dengan Siapapun yang ada pada zamannya Tidak ada sahabat Tidak hanya Pada sahabat-sahabat yang Memiliki ilmu-ilmu yang tinggi Atau Sahabat-sahabat yang memang Allah beri Kelebihan Yang berhak gitu Tapi Rasulullah juga Bersosialisasi kepada Orang-orang yang mungkin Butuh akan ilmu Islam Gitu Itu salah satu Contoh sifat Rasulullah Yang bisa kita katakan Low profile with high quality Gitu Jadi mungkin Kalau misalnya kita Mau cari patokan Gimana kita harus bersikap Low profile Tapi high quality Mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah Salam-salam Benar banget Nah Tadi kan Uti udah jelasin tuh Tentang low profile Kayak gitu-gitu-gitu ya Terus Pandutannya Misalnya Tokoh patokannya adalah Rasulullah Benar Uti bisa ngasih tau gak Ciri-ciri Seseorang tuh Low profile Ciri sebenarnya Ciri-ciri Tapi sebenernya tuh Kayak aku kepikiran sesuatu Apa nih Kan low profile tuh Orangnya gak sombong Dia tuh gak suka Menampakan kelebihannya Iya kan Iya Nah terus berarti Orang-orang yang minder tuh Apakah orang-orang yang juga low profile Nah Kalau minder itu Sebenernya mereka Tidak percaya diri ya Tidak percaya diri Bahwa Mereka tuh Bisa melakukan Suatu hal gitu Dan itu Beda jelas sama low profile Low profile tuh Lebih rendah hati Mereka punya kelebihan Dan Menyalurkan kelebihan Kelebihan itu Pada Waktu dan kondisi yang tepat Kalau minder itu Udah Ketika Misal pada Kompetisi gitu Udah Aku minder Aku udah gak Aku udah gak bisa nih Itu Udah percaya Udah gak percaya diri Duluan gitu Kalau orang-orang yang low profile Ketika Sebuah lomba Atau sebuah kompetisi Gitu Dia Menyalurkan kelebihan-kelebihannya itu Karena Dia tahu Oh ini waktunya aku Untuk menyalurkan kelebihan yang aku miliki Tapi Ketika Selain lomba-lomba itu Dia akan bersifat rendah hati Kayak gitu Tapi Tidak juga Menutup-nutupi Kelebihan yang dia miliki Dan Orang-orang yang low profile Selalu menyalurkan Kelebihan-kelebihannya Untuk kebaikan Berarti titik Pembeda Antara orang yang low profile Dengan orang yang minder Itu adalah Di kepercayaan dirinya Seperti itu ya Iya bener banget Tapi kan sebenernya itu Agak samar gak Siti Iya Nah Daripada kita bingung Menentukan ini orang itu Low profile atau enggak Atau minder Uti mungkin bisa Tahu Ciri-ciri orang low profile itu apa Nah jadi gini Sebenarnya Ciri-ciri orang yang low profile Ini banyak banget Tapi Untuk sederhananya ya Kita ambil tiga aja contoh Orang-orang yang Low profile itu Kayak gimana sih Jadi yang pertama Gaya hidup mereka itu Sederhana Jadi sederhana yang dimaksud Adalah Orang-orang yang low profile ini Merasa cukup Atas kebutuhan yang Mereka miliki Kan kebutuhan Itu kan ada Kebutuhan primer Kebutuhan sekunder Dan kebutuhan tersiar Ketika Orang-orang yang sederhana itu Mereka Bisa menyukupi Kebutuhan Primer Seperti sandang Pangan dan papan Dan mereka Merasa cukup Atas kebutuhan Yang mereka miliki itu Itu Dikatakan Gaya hidup yang sederhana Atau dalam bahasa Istilah Islamnya itu Kona'ah Merasa cukup Atas apa yang dia miliki Gak harus Punya A, B, C, D, E Padahal Aslinya emang Belum bisa Mencukupi gitu Yang kedua Adalah Mereka ini Selalu bisa Memaafkan orang lain Dan meminta maaf Pada orang lain Karena jelas Allah kan maaf Pemaafnya Jadi kita sebagai hambanya Juga harus Memaafkan dong Pada sesama hambanya Gitu Dan di dalam kamus Orang-orang yang low profile ini Gak ada kata Egois Yang jelas Karena ketika Seseorang Yang low profile Melakukan kesalahan Mereka langsung Meminta maaf Kepada orang yang Mereka buat salah Gitu Gak ada kata gengsi Apalagi dalam kamus Low profile Dan mereka Selalu memaafkan Terhadap Kesalahan Orang lain Yang dicerahkan Pada kita Yang selanjutnya adalah Orang-orang yang low profile Bisa mengatur Emosinya dengan baik Karena Hidup kita kan Selalu dikelingi oleh Sebuah masalah-masalah ya Dan masalah ada Itu untuk Dihadapi Diselesaikan Bukannya kita malah Lari dari Masalah tersebut Orang-orang yang low profile ini Selalu bisa mengatur Emosinya dengan baik Dan ketika Mendapat suatu masalah Mereka tuh Langsung berpikir Apa ya solusinya Apa yang akan Aku Bisa Laksanain Buat Menyelesaikan masalah ini Gitu Gak yang panik Terus Aku kayaknya gak bisa deh Buat menyelesaikan masalah ini Gitu gak Itu bukan orang-orang yang Low profile Ciri-cirinya gitu bukan Ciri-cirinya adalah Mereka yang bisa Mengatur emosinya dengan baik Ketika menghadapi suatu masalah Gitu Berarti Yang seperti Tin Naura sampaikan tadi Tiga ciri-ciri sederhananya Yang pertama adalah Mereka ini memiliki Kehidupan sederhana Betul Yang kedua Mereka ini mudah memaafkan Alias Gak Gengsi Bener banget Yang terakhir adalah Mereka ini adalah Orang-orang yang bisa Mengatur emosinya Mengatur emosinya dengan baik Gitu Nah kemudian Kalau misalnya kita Narapkan diri kita ini sebagai Sesuatu yang low profile Kita dapat benefit apa Kan kita Merendahin diri kita ya Misalnya kayak Kita tuh malah Mungkin kita gak jadi Terkenal Mungkin kita gak jadi Fetal Gara-gara kita low profile Terus Kalau misalnya Tapi kan sebenarnya Low profile itu dianjurkan ya Ya karena itu Salah satu Sifat rendah hati Gitu Menemukan sikap Atau sifat Rendah hati Yang kita miliki Dan itu jelas Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gitu Berarti manfaatnya Buat kita apa aja tuh Kalau misalnya kita Jadi orang low profile Banyak banget dong Untuk benefit Ketika kita Memilih untuk Low profile ya Jadi yang pertama Untuk diri kita sendiri Yang jelas Kita terhindar Dari sifat sombong Karena tadi Low profile adalah Rendah hati Dan Ketika kita Redah hati Kita akan terbebas Dari sifat sombong Yang itu jelas Dilarang oleh islam Gitu Selanjutnya adalah Hati kita itu selalu Tentram dan Tenang gitu Karena apa Karena ketika orang yang Low profile Mereka kan Menyampaikan Atau menyalurkan Kelebihan-kelebihannya itu Ketika saat kondisi Dan waktunya yang tepat Beda sama orang yang Tidak low profile itu Mereka langsung Memamerkan Atau menyambungkan Apapun yang mereka miliki Dan Otomatis Orang lain tahu dong Apa yang kita miliki Ketika mereka Tidak low profile Karena mereka Memamerkan Apapun yang mereka miliki Dan orang lain tahu Apa yang kita miliki Akhirnya kita merasa Kayak Tersaingi kali ya Kayak Terkompetisi yang Negatif gitu Dan itu Kayak gitu kan Langsung kayak Tidak tenang gitu Hidupnya Tapi ketika orang-orang Yang low profile ini Mereka Bisa tepat Untuk menyalurkan Apa ya Kelebihan-kelebihan Yang kita miliki Dan Orang Kita bisa memilih Siapa sih yang Kita beritahu Kelebihan-kelebihan Yang kita miliki Akhirnya mereka Tenang Dan yaudah Tentram Dan nyaman-nyaman aja Atas hidupnya Santai Light it flow aja Gitu Selanjutnya adalah Yang jelas Orang-orang tuh Lebih simpatik Kepada kita Dan Orang lain Lebih menghormati kita Karena kita Berisifat low profile Siapa sih Orang yang Gak suka Orang lain Ketika kita Memiliki sifat Reda hati Apalagi kita Memiliki Ilmu-ilmu yang banyak Memiliki Materi yang cukup Dan kita Tidak memamerkan Tidak sombong Atas yang Kita miliki Banyak kan Benefitnya Ketika kita Memilih untuk Low profile Tadi apa aja Yang pertama Gak sombong Terindar Yang kedua Hidupnya menjadi Aman Tentram Nyaman Dan damai Yang ketiga Mendapatkan simpatik Dari orang lain Yang keempat Memiliki hebat teman Betul Nah terus Poin pentingnya Disini adalah Bapun kita Sebagai orang Low profile Tapi kita harus High quality Berarti kalau bisa Low profile Tapi Low quality Itu boleh gak? Gak banget dong Soalnya Low profile ini kan Tadi ciri-cirinya adalah Mereka itu Gaya hidupnya sederhana ya Dan Orang-orang yang Gaya hidupnya sederhana itu Yang jelas mereka Udah merasa cukup Pokoknya sederhana banget gitu Siapa sih yang mikir Orang-orang yang Dalam Berpenampilan itu sederhana Mereka itu memiliki Kelebihan-kelebihan yang Luar biasa gitu Sebenernya Jadi Ketika kita Ambil untuk low profile Kita harus Menyeimbangi Kemampuan-kemampuan kita Dengan yang Kemampuan berkualitas gitu Dan Cara untuk Meng-improve ya Meng-improve Kemampuan diri kita itu Baik banget caranya Jadi tenang aja Oke Jadi Jadi ya Sesuai yang Tina Ora Bagikan kita semua ya Low profile itu adalah Sikap seseorang yang Redah hati Atas kemampuan yang Dimilikinya Dan artinya dia Gak suka gitu lah Mamerin Kelebihannya di depan umum Dia akan menampakkan Kelebihannya itu Di saat-saat tertentu Di saat-saat yang Memang diputuhkan Terus Low profile ini Berdasarkan dari Sudut pandang orang lain Bukan dari sudut pandang Kita sendiri Nah benar Kemudian Orang-orang yang Dapat dikatakan Low profile itu Sebenarnya banyak banget Ciri-cirinya Cuman Ada tiga ciri-cirinya Sederhana yang kita Bisa mengetukkan Bahwa orang itu Low profile Yang pertama tadi Orangnya itu memiliki Kehidupan sederhana Yang kedua Dia mudah Minta maaf Dia mudah Mengatakan Maaf Ya Gak gengsi Gak gengsi Yang terakhir adalah Dia mudah Dia pintar Mengatur emosinya Dengan baik Ya benar banget Nah terus Karena tadi Orang yang Low profile Otomatis Dapat benefit dong Nah apa aja benefitnya Yang pertama Benefitnya Dia bakal terhindar Dari sifat sombong Betul Yang kedua Hidupnya akan Merasa aman Tentera Nyaman Dan damai Yang ketiga Dia juga mendapatkan Sifat simpatik Dari orang lain Dan yang terakhir Dia memiliki Banyak teman Ya benar banget Karena dia mudah Berikau dengan Siapapun itu Dan poin pentingnya Di sini adalah Walaupun Seseorang itu Ada low profile Harus disimbangi juga Dengan high quality Ya benar banget High quality Kita harus Menyeimbangnya Dengan kemampuan Kemampuan kita Yang Dan itu Kita harus Pengasahnya Waktu demi waktu Jangan kita udah Merasa cukup Atas kemampuan Yang kita miliki Jadi Seiring bertambahnya Usia itu Kita harus Meningkatkan Apapun yang kita miliki Kayak gitu Oke Terima kasih banyak Sebelumnya Buat Tinaura Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Berbagi ke kita semua Mengenai tentang Low profile ini Terima kasih kembali Justru ini tuh Aku merasa Di Apa ya Merasa Dihormati gitu Karena udah Diundang di Podcast ini Podcast yang sangat Luar biasa ini Insya Allah Karena ini Mungkin sebagai saran aku Untuk Mengimprove Kemampuan aku gitu ya Untuk menjadi High quality ini Gitu Oke Terima kasih banyak Tinaura Semoga Yang menderas Sudah disampaikan Oleh Tinaura Dapat kita Terapkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Amin Ya Rabbal Alamin Yaudah Mungkin gitu aja ya Dari kita ya Karena ini juga udah malam Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Youtube Ibaskat TV Bye-bye Tadah